Setelah terdengar oleh Adonizedek Raja Yerusalem, bahwa Yusua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Jericho dan terhadap Rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap Rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adonizedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafiah, Raja Lakis, dan kepada Debir. Raja Eglon mengatakan, Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yusua dan orang Israel. Lalu kelima Raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yusua, ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua Raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawankan. Lalu Yusua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yusua, Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yusua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yusua menimbulkan kekelahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Betforon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makedah. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bethoron, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sampai ke Azekah, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu, ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedas. Lalu Yusua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, Matahari berhentilah di atas kibion, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel, ialah Tuhan. Kemudian Yusua, dan seluruh orang Israel yang menyertainya, pulang kembali ke tempat perkemahan di Kilgau. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yusua, dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yusua, Gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berganti. Kejarlah musuhmu, dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka. Sebab Tuhan alamu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yusua dan orang Israel selesai menimbulkan kekelahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali. Beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yusua, ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yusua, Bukalah mulut gua, dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam, dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu, dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah Raja-Raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yusua, maka Yusua pun memanggil semua orang Israel, berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara, yang ikut berperang bersama-sama dengan dia. Marilah dekat! Taruhlah kakimu ke atas tengkuk Raja-Raja ini. Maka datanglah mereka dekat, dan menaruh kakinya ke atas tengkuk Raja-Raja itu. Lalu berkatalah Yusua kepada mereka, Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah, akan dilakukan Tuhan, kepada semua musuhmu, yang kamu berangi. Sesudah itu, Yusua membunuh Raja-Raja itu, dan menggantung mereka pada lima tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu, sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yusua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu, dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar, yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu, Yusua merebut Makeda, dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya, ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda, diperlakukannya, seperti telah diperlakukannya Raja Jericho. Kemudian Yusua dengan seluruh Israel, berjalan terus dari Makeda ke Lipna, lalu memerangi Lipna. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel, beserta Rajanya. Yusua memukul kota itu, dan semua makhluk yang ada di dalamnya, dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya, yang dibiarkannya lolos. Dan Rajanya itu, diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Jericho. Kemudian Yusua dengan seluruh Israel berjalan terus, dari Lipna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu, dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yusua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya, dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya, terhadap Lipna. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis, tetapi Yusua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya, yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yusua dengan seluruh Israel, berjalan terus dari Lakis ke Eglon, lalu mereka berkemah mengepung kota itu, dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga, dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya, ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yusua dengan seluruh Israel bergerak maju, dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka, dan dipukul dengan mata pedang, juga Rajanya, dan segala kotanya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu, dan semua makhluk yang ada di dalamnya, ditumpasnya. Lepasnya. Kemudian Yusua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya, dan segala kotanya direbutnya, dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya, ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Lipna beserta rajanya. Demikianlah Yusua mengalahkan seluruh negeri itu. Pegunung, tanah neger, daerah bukit dan lereng dunia, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yusua menewaskan mereka dari Kades Barnea, sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen, sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka, telah dikalahkan Yusua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel, ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian, Yusua dengan seluruh Israel, pulang kembali ke tempat perkemahan di Kilgal.